Halo teman-teman, dengan Yisrael disini dan di video kali ini, seperti di judul, aku mau istirahat dulu dari dunia permusikan karena capek, apalagi di video terakhir, video yang ini, itu bikinnya kayak 2 hari gitu baru bisa selesai gitu, wah, capek. Jadi, mohon maaf kalau hari ini harusnya aku upload cover, cuman aku belum upload, ya cuman di tunggu aja, aku bakal terupload, gitu, dari video kali ini aku mau kasih challenge ke kalian, seperti judulnya, tahan tawa, aku akan sampaikan beberapa tepakan recehnya ke kalian, terus aku sampaikan jawabannya, nah kalian nebak itu di dalam hati, terus entah bener atau salah tepakan kalian, kalian gak boleh ketawa, oke, terus nanti di akhir video ditonton, Tuh, berapa kali kamu ketawa, berapa kali kita ketawa, yang jumlah ketawanya paling dikit, ntar aku ajak collab, buat konten tahan tawa berikutnya, ya, semoga aja pandemi ini bisa selesai, jadi, tepakan-tepakan renangnya bisa ada pada depan orang gitu, gak kayak gini, oke, langsung aja gak usah apa-apa sih, langsung ke pirtinya ini, Nomor satu, siapa, wakil presiden indonesia, yang kerjanya nyambi jadi video creator, presiden, eh, wakil presiden indonesia, yang nyambi jadi video creator, dah, wakil presiden yang jadi video creator, bapak youtube kalah, Nomor dua, siapa, siapa artis, yang kebanyakan mikir, kebanyakan mikir, berarti dia kayak hobinya mikir gitu, apa-apa dipikir, serba dipikir, dah, artis yang kebanyakan mikir, are you thinking, are you thinking, are you thinking, Oke, nomor tiga, siapa penyanyi, yang kalau ngerjain apa-apa serba pelan, pelan, dia gak tau teliti atau enggak, yang penting pelan, pelan speednya, entah dia telitin, entah enggak ya, Oke, udah, penyanyi yang serba pelan, Melly, go slow, go slow, pelan-pelan, oke, empat, penyanyi dangdut yang bisa lari ngebut banget, wow, ini runner kali ya, penyanyi dangdut yang larinya ngebut banget, Bahkan ada rumor, bahkan ada rumor dia bisa sampai 80 km per jam, lebih, oh, nebut-nebut, siapa hero, ya, penyanyi dangdut yang ngebut, cita, 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 pang, Nomor lima, ikan apa yang bisa menghentikan waktu, wah, keren, Ikan yang menghentikan waktu, udah, ikan penghentikan waktu, ikan palsu, Nomor enam, sayur, sayur apa yang selalu ada di akhir cerita, di seluruh cerita itu ada sayur ini, di akhir, sayur yang ada di akhir cerita, udah, Sayur yang ada di akhir cerita, tomat, ceritanya udah tomat, udah kelar, di N, tomat, Nomor tujuh, Binatang, binatang apa yang sering disebut di papan peringatan, hmm, pelang-pelang di pinggir jalan kah, di mana, papan peringatan apapun lah, Binatang di papan peringatan, bahir, susah banget, gak kepikiran juga, udah, binatang yang ada di papan peringatan, unta, Kenapa unta, unta makan berjalan kaki, unta makan keselamatan berkendara, unta makan yang keluar, macem-macem, itu, wah, unta di mana-mana, unta, 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 Kelapan, hewan apa yang paling sehat, hewan apa yang paling sehat, jadi bisa dikatakan hewan paling sehat di bumi, keren gak? Udah, binatang paling sehat di bumi, ular, kok bisa, karena suka ularaga, ularaga, sehat guys Lanjut, nomor sembilan, sayuran apa yang bisa jadi lampu, wow, sayurannya bercahaya Sayuran yang bisa jadi lampu, bercahaya, mempunyai sumber cahaya, udah, sayuran yang bisa bercahaya, teror Karena bisa membuat perlangan jadi teror, teror sampai si laut, tidak? Nomor 10, nomor 10, apa warna angin? Hmm, ini agak out of the box ya, apa warna angin yang kita selama ini lihat? Udah, warna angin adalah merah, Buktinya, kerokan aja biar anginnya keluar, kan merah, kalau dia gak merah, berarti dia gak masuk angin 11, kenapa pohon kelapa di depan rumah mesti ditebang? Ini kayak pamali-pamali gitu ya Pohon kelapa di depan rumah harus ditebang Kenapa, teman-teman? Gimana? Udah? Alasan kenapa mesti ditebang? Karena pohon kelapa gak mungkin dicabut Makanya ditebang Siap Oke Oke, make sense 12 Waktu malam ada dua Waktu pagi jadi ada satu doang Tapi itu gak ada di bumi Apa itu? Waktu malam ada dua Pagi cuma ada satu Tapi benda ini gak ada di bumi Benda pagi Udah? Benda itu adalah huruf A Malam A-nya ada dua Pagi A-nya ada satu Bumi gak ada A-nya Huruf A 13 Lebaran Lebaran apa yang paling tulus? Lebaran apa yang paling tulus? Udah tinggal bentar lagi nih lebaran Pertanyaannya lebaran Oke Lebaran apa yang paling tulus? Udah? Lebaran yang paling tulus? Lebaran foto hitam putih Lebaran foto hitam putih Mantap, mantap 14 Perangkat elektronik Yang bisa bikin move on Ini perangkat elektronik yang sangat berjasa bagi remaja Yang bisa bikin move on Perangkat apa itu guys? Udah? Perangkat elektronik yang bikin move on Stop kontak Auto move on Jangan di kontak Stop kontak Nomor 15 Terakhir guys Teman-teman udah tau sidul? Ya ini udah lama banget sih Mungkin kalian yang old-old Seumuran Mungkin tau Nah Tau gak Siapa nama asli sidul? Sidul tuh kan kayak istilah panggilan gitu kan ya Tapi tau gak Nama aslinya sidul Yang sidul anak sekolahan itu loh Tau gak? Nama asli sidul Alang Kenapa Alang? Ada lagunya Aduh si Alang Aduh si Alang Disidul Anak betawi asli Nah itu guys Seberapa raceh kah kalian? Itu udah beberapa pertanyaan tebak-tebak yang cukup raceh dan garing Seberapa raceh kah kalian? Berapa kali kalian ketawa? Ayo 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 Coba komen di bawah Yang ketahunya paling dikit nanti aku aja collab buat tebak-tebak berikutnya Tapi Kalau koronanya udah kelar ya guys Doakan aja supaya pandemi ini bisa cepet kelar Dan Itu dulu Untuk video kali ini Ya simple aja sih Karena Ya istirahat Tapi juga yang namanya youtube aku harus tetap terus upload Jadi Yaudah aku upload yang santai aja Yang fun Jadi gitu aja ya Refreshing dikit dari musik ya Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like Jangan lupa juga Bicik subscribe Supaya channel ini juga bisa berkembang Dan berguna bagi banyak orang Jangan lupa juga Bicik loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi Waktu aku upload video berikutnya Kita ketemu lagi Video selanjutnya Sub indo by broth3rmax